Polisi di Ambon Rudapaksa Siswi Aksi bejat berib KSR anggota polisi di Ambon Tega Rudapaksa Siswi SD berulang kali. Aksi bejat oknum anggota polisi berib KSR 43 di Ambon, Maluku, diduga memperkosa Siswi Sekolah Dasar, SD, secara berkali-kali. Aksi bejatnya itu terbongkar usai sang ibu menaruh curiga dengan cara jalan sang putri yang tidak biasa. Sang ibu pun mencoba akhirnya membujuk anaknya untuk menceritakan terkait apa sedang yang terjadi dengannya. Siswi SD yang berusia 8 tahun tersebut pun mengaku kepada ibunya bahwa dirinya diperkosa oleh pelaku. Dalam pengakuannya, siswi SD tersebut juga selalu diancam SR, apabila mengadu terkait pemerkosaan tersebut. Iya, korban, dipaksa dan diancam, kata Kepala Seksi Humas Polresta Pulau Ambon Ibda Janet Luhukai Jumat, 31 Mei 2024. Menurut penjelasannya, terakhir SR memerkosa korban pada 4 Mei 2024 di sebuah rumah kosong di salah satu kawasan di Kecamatan Sirimau, Ambon, pada Sabtu, 4.05.2024, malam. Dapat disampaikan bahwa pada hari Sabtu, 4 Mei 2024 itu telah terjadi kejadian ruda paksa oleh salah satu oknum dengan inisial SR kepada korban, ujarnya. Junet menyebut saat ini SR telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel tahanan Polresta Pulau Ambon. Untuk saat ini pelaku sudah kami amankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka sendiri menyerahkan diri Kesatuan Reskrim Polresta pada tanggal 5 Mei, ujarnya dikutip dari Kompas.com. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!